Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salatu wassalam wa rasulillahi amma badu Pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif dan hari ini saya sedang berkunjung di rumah makan gratis Indonesia semua orang, mau orang kaya orang susah, punya perut dan wajib diisi yang namanya lapar, gak bisa tertolong, nah makanya Alhamdulillah telah hadir rumah makan gratis yang berada di Deli Serdang, tepatnya berada di Jalan Medan Lubuk Pakam nah jadi murki pemirsa nanti kalau yang mau mampir silahkan makan gratis ya dan kita pengen tau sih bagaimana rumah makan gratis itu dan bagaimana komentar dari para masyarakat, langsung aja kita jumpai teman-teman pengurus rumah makan gratis dan terkini Oke pemirsa kali ini kita langsung jumpa dengan pengurusnya ya ada siapa-siapa aja yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pemirsa ini salah satu pengurus dari rumah makan gratis Masya Allah Bang rumah makan gratis ini udah lama Bang? Alhamdulillah rumah makan gratis ini sudah hampir 5 tahun Sudah hampir lima tahun Jadi bulan Januari nanti 20 Januari itu lima tahun Sekarang udah empat tahun lebih Masya Allah Oh, artinya sudah lama, sudah berdiri. Ini buka setiap hari? Buka setiap hari, nanti ini masih persiapan sama ibu-ibu di dalam, jam 12 nanti buka. Jadi dari Senin sampai hari Sabtu, kita buka dari jam 12 sampai jam 2. Kemudian dari setiap hari Minggu atau hari Libur Nasional, kita buka cuma satu jam. Jam 12 sampai jam 1 siang saja. Jadi kita bukainya singkat saja. Karena kita memang keperluan, kita akan membantu orang benar-benar yang memang membutuhkan di waktu singkat itu. Harapannya kita di waktu yang singkat itu tidak mengganggu orang yang punya usaha rumah makan atau jenisnya. Oh, gitu ya. Oke, Bang. Boleh kita cek-cek ya menunya hari ini ya? Nah, pemirsa kita akan lihat dulu nih. Kira-kira apa sih menu hari ini di rumah makan gratis? Yuk, langsung saja. Hari ini ada kerupuk. Oh, saya ada kerupuk yang tersedia. Menunya hari ini sih ada sambal tahu, kemudian ada tumis pepaya. Oh, artinya makan rumahan lah ya? Ya, makan rumahan. Ya, sesekali ada ikannya. Cuma kita kan ada jadwalnya bergilir. Ya, intinya kita makan di rumah seperti biasa, sederhana. Yang penting niat kita itu bisa membantu orang yang membutuhkan. Ya, bisa meringankan laparnya lah. Masya Allah. Saya kira hari ini menu-nya kerupuk aja nih, nggak ya? Jadi kita menu-nya setiap hari ya berganti ya kan? Bukan karena ini kebetulan diliput. Kita ini enak-enakin, nggak ya? Jadi ini enak-enakin, nggak? Kita memang seperti ini. Mau kapanpun dari sini rumah makan gratis ya tetap buka. Oke, bang kita lihat-lihat. Oke, Pak Mirsa, kita lihat investasi ke Gapuk. Bagaimana kondisinya? Yuk, silahkan. Oke, insya Allah. Wah, ini kebetulan ada yang kerja nih. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ijin, Pak. Ini kebetulan udah siap masak. Ibu-ibu ini udah dipersiapkan. Ini untuk ada sambal tahu, ya kan? Oh, ini yang masak ibu-ibu ini semua ya? Iya, ibu-ibu. Insya Allah. Ibu-ibu di sini. Kemudian ada apa namanya? Tomis papaya. Hari ini menunya itu. Kemudian ada kerupuk, ada es teh manis dingin. Biasanya sama air ini. Masya Allah. Ini yang masak, Ibu? Yang mana nih, Ibu? Yang masak, Ibu. Boleh, Ibu. Bentar, Ibu. Bentar, Ibu. Yang malu-balu. Ibu, di sini relawan atau pegawainya, Ibu? Pegawainya, Pak. Oke, boleh di... Ngomong ya, Bu. Oke, Mick, biar dengar. Kalau ibu-ibu, gini, kita di sini kan ada relawan, ya kan? Kemudian juga ada petugas yang bekerja. Memang di sini tidak ada orang yang bertugas itu. Jadi kan gini, kita juga pengurus ya kan? Kebetulan saya juga ketua komunitas. Kita kan juga ada pekerjaan masing-masing di... Iya, di luar. Masing-masing lah di luar, gitu kan? Jadi di sini supaya memang bisa berjalan. Sampai sekarang bisa istiqomah terus buka, gitu kan? Jadi memang ada ibu-ibu yang memang bertugas di sini. Ada tiga orang. Tiga. Itu bergantian. Berarti selebinya relawan semua. Ya, selebinya relawan. Ini relawan nih setiap hari kemari. Ya, maupun itu. Tapi setiap hari kemari, gitu. Tanpa ada imbalan. Masya Allah. Ibu udah dari dulu di sini, ibu? Masa? Udah jalan dua tahun, Pak. Jalan dua tahun. Jalan dua tahun, ya. Masya Allah. Hari ini menunya, ibu? Hari ini menunya tumis kate sama sambal baladu tahu, Pak. Sambal baladu tahu, nih pemirsa, nih. Masya Allah. Bu, kalau masuk dari jam berapa, sini, ibu? Kami datangnya jam setengah delapan, Pak. Setengah delapan, ya? Pulang? Pulangnya jam dua, siap beres. Setelah beres-beres, baru tutup, Pak. Masya Allah. Ibu, kok mau sih kerja di sini? Saya yakin gajinya enggak baser, kan, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, karena kami membantu lah, Pak. Sama-sama. Oh, saling membantu, ya? Saling membantu. Oke lah, ibu mungkin ada kan kecil. Lah, ibu ini? Ini enggak ada gajinya, loh, ibu? Enggak perlu sekalian amal. Amal tenaga, kan. Masya Allah. Enggak dimarah suami, bu? Lama-lama di sini? Pas waktu lu, ah. Siap di rumah dulu. Oh, gitu ya. Masya Allah. Tapi ada apa ya, amal juga, bu, ya? Masya Allah. Senang, Isha ikut apa ya, kan, membantu. Masya Allah. Berarti enggak digaji sini, kan, bu, ya? Enggak. Alhamdulillah. Berarti banyak ya, ibu-ibu sini antusiasnya, Pak? Ibu-ibu sini antusias bergantian, lah. Bagian-bagian dekat rumah, kok, Pak. Belakang situ aja rumah, Pak. Kamu, sehambar setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Orang rumahnya juga dekat, di belakang itu aja, depan masjid, Pak. Oh, Masya Allah. Oke, bu, boleh kita cicipi? Seolah-olah, takutnya gratis kualitasnya enggak gitu, kan? Gak tahu orang, kan? Sebentar lagi kita siapin. Sambil kita siapin, boleh kalau mau cicipin. Cicipin gini boleh, bu, ya? Boleh. Kita ambilin dulu. Oke, kita ambilin dulu. Pakai piring, ya, Pak. Pakai piring, kita ambilin piringnya. Oke, Pak Mirsa. Saya sudah disiapkan piring. Sama ibu yang masak tadi. Bang, boleh kita icip-icip? Boleh. Silakan kalau untuk icip dulu. Saya enggak pakai nasi, Bang, ya? Kalau pakai nasi, nanti di depan. Ini takutnya kelamahan nanti. Ibu, izin, Bu, ya? Iya, ya, boleh. Aduh, izin duduk dulu. Ini ada sayur papaya. Kalau saya ingin banyak-banyak, nanti kiranya saya kelaparan. Terasain ya menu-nya, Pak Mirsa. Ada sambal tahu. Iya. Saya makannya sikit memang, Pak Mirsa. Kalau di depan kamera. Kalau di depan kamera sebakun. Gimana? Kualitasnya memang kualitas yang bukan asal-asal enggak. Artinya apa yang ibu masak, pasti ibu makan juga. Masakan rumahan, Pak. Masakan rumahan. Masakan rumahan. Masakan kita itu makan juga. Pengurus juga kalau pas kemari, ya ikut makan juga. Insya Allah. Kalau pakai nasi, kenyang lah makan ya. Mungkin kameramen kita mau enggak. Iya. Sikit aja. Makanya kemarin itu kan kita dari dinas ketangan-tangan. Kan juga dari kabupaten juga akan menyarankan ke kita kemarin. Jadi kalau orang semua bisa berdonasi kemari, termasuk dalam bentuk uang atau sembahku. Tapi kalau misalnya dalam bentuk makanan jadi, itu yang kita indikan. Karena kita enggak ngerti juga bukan kita menyaksikan, tapi kan kualitas makanan sama kesehatannya seperti apa. Itu yang memang kita indikan. Artinya masih tetap diperhatikan juga, Pak ya? Iya, itu kan kita juga perhatikan. Jadi kalau ada terima makanan jadi, ya lebih bagus kita informasikan sebelumnya. Kalau bisa jangan makanan jadi. Karena kalau kita di sini kan ada jelas yang masak siapa, yang ini, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Karena kan masyarakat yang memakan yang membutuhkan. Jadi enggak asal-asal walaupun menunya sederhana, ya kalau bisa ya memang kita pun makan juga. Ya memang seperti itu, makanan sehari-hari kita. Insya Allah. Dan untuk menunya apa kan? Kadang-kadang ayam juga ada, ikat. Sesekali itu ada menunya, ada sambal, ada ini. Nah itu menunya mau ibu-ibu. Ya kan, kadang ada soto. Ada daftar menunya ada juga? Ada daftar menunya ada juga. Jadi setiap hari berganti. Jadi enggak sambal KTS, sambal. Enggak lah Pak, bosen loh orang nanti Pak. Bosen nanti. Jadi kayak kita menu makan di rumah itu kan selalu bergantian gitu kan. Insya Allah. Ya, di sini kalau minumnya Pak pakai air putih? Biasa kita di depan itu ada air putih sama temanis dingin. Oh, ada temanis dinginnya ya. Jadi ada temanis dinginnya. Jadi konsepnya kita di sini nanti kan. Ini kan sebentar lagi jam 12 itu udah dateng ya kan. Jadi konsepnya kita ngambil sendiri makanannya. Setelah ngambil sendiri, makan. Habis itu uji pering sendiri. Oh, berarti enggak model dilayani. Enggambil sendiri. Diambil-ambil kan Pak, lautnya. Oh, lautnya diambilkan. Kalau nasi? Nasi bebas. Nasinya tak sendiri Pak. Kalau misalnya mau tanggul lagi ya juga boleh. Yang penting dihabiskan. Jangan sampai mubazir. Oh, gitu ya. Saya udah habis belum tadi ya? Oh, habis. Berarti ini tinggal saya nyuci piring nanti. Tinggal nyuci piring sendiri aja. Kalau piring disediakan sih ibu semua? Disediakan piring, cakir semua disediakan Pak. Berarti kalau air minum itu Pak, biasanya kita beli atau bahkan sudah ada reloan? Sudah kita siapin semua. Oh, gitu. Kalau ini ya, punya gak beli sendiri. Kita dari beli atau gimana? Ya, jelas air itu semua beli. Beli semua ya? Ada juga yang dari reloan juga ada. Ada aqua galonto. Berarti yang gak ada yang apa ya, opsi minum ya? Ada air putih, ada teh manis dingin. Ya, saat ini opsinya cuma itu. Cuma dua. Tapi ada kemungkinan lain lagi? Ada. Kalau misalnya ada yang memberi ini ke kita, ya kita salurkan aja. Oh, gitu deh. Masya Allah, luar biasa. Siapa tahu pas memang, kan ada juga asal sekali dulu, misalnya ada yang kasih minuman kemasan atau seperti apa, yaudah kita salurkan. Masya Allah. Cuma kalau dari kita konsepnya itu, kita kan pengennya tetap istikoma, tetap buka, ya kan? Memperhatikan juga kualitas makanannya, walaupun sederhana. Kemudian kita juga memperhitungkan juga jumlah kos yang harus kita keluarkan, setiap bulannya seperti apa, mengatur peluangan supaya memang bisa cukup dan bisa berjalan seterusnya. Ibu, liburnya hari apa, Ibu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Masuk terus, Pak. Kalau relawan, nggak ada liburnya, Pak? Kalau relawan, suka hati, kapanpun ini. Tapi kalau yang bertugas, itu liburnya bergantian. Kan ada orang itu bergantian. Oke, Ibu, gantian lah libur-ibu ya. Seminggu sekali, ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau Ibu relawan, terserah mau libur-liburnya. Masuk terus. Masya Allah. Senang lupa, bisa membantu. Ada kepuasan tersendiri? Iya. Iya, setidaknya bisa apakan tenaga aja pun jadilah. Iya, nyumbang tenaga pun jadi. Masya Allah. Tapi biasanya, Ibu, kalau yang masak di sini selain yang bertugas, ada berapa orang? Ada tiga orang, tugasnya, tapi relawannya ada dua orang. Relawannya ada dua orang? Berarti lima orang lain masak semua, ya? Masya Allah, luar biasa. Oke, Pemirsa, kita mau lihat piring-piringnya di depannya, Bu, ya? Oke, Pak. Oke, Pemirsa, seperti kebiasaan di sini, setelah makan, wajib cuci piring. Ya, karena kan nggak mungkin Ibu-ibu lagi cuci piring. Silahkan cuci piring sendiri. Silahkan cuci piring Anda di sini, oke. Jadi, saya keluarkan skill cuci piring saya hari ini, Bang. Masya Allah. Oke, kerana, maaf. Jadi, harapannya kita sama-sama menimbulkan rasa empati, ya kan? Sama-sama, ini udah makan, ya kan? Sama-sama bantu Ibu-ibu ini untuk cuci piring. Minimal cuci piring, lah ya? Minimal cuci piring, gitu kan? Jadi, biar sama-sama bisa sama-sama membantulah kita di sini. Masya Allah. Jadi, bergerak bersama, berbagi bersama. Oke. Nah, sudah kincelong piring saya hari ini, Pemirsa. Sudah selesai. Dan, biasanya kalau sudah selesai gini? Baru-baru, letak di sini. Oh, letak di sini. Sudah ada petugasan, tidak ngambil, ya? Seharusnya nanti ada embernya, sih. Oh, ada embernya, ya? Ya, embernya. Gitu, oke. Kita kan berbarengan nanti sama. Sabun disediakan semua di sini. Sabun disediakan semua. Masya Allah. Nah, ini, Pemirsa. Jadi, kayak di rumah juga, lah ya kan? Setelah makan, cuci piring. Oke, langsung dibersihin sama ibu, ya? Oh, ada lapnya juga nanti, ya? Ya, dilapin lah semua. Oh, yang lap, biasanya ibu, atau? Ada ibu-ibu. Oh, ibu, bukan kita lagi. Nggak, bukan kita lagi. Kalau, kan, kita memastikan juga, kan, bahwasannya. Kan namanya juga, kadang ada anak-anak. Itu kan bersih atau tidak. Kalau misalnya nggak airi, ya wiss lah. Kita coba ulang sedikit. Kalau emang bersih, udah tinggal dilap aja. Oh, biasanya di sini makannya syaratnya apa, sih? Nggak ada syaratnya. Siapapun boleh makan di sini, dia kan tidak mau suku apapun, agama apapun boleh makan di sini. Oh, gitu. Jadi harapan kita sebenarnya itu untuk yang benar-benar membutuhkan. Tapi kan bukan seperti itu. Kita ngomong yang benar-benar membutuhkan itu kan bukan terlihat dari pakaiannya bagus, juga, gitu kan. Pakaian jombang camping atau tidak. Bukan seperti itu, ya. Ya, bisa aja. Memang dia benar-benar membutuhkan. Mungkin waktu itu dia lagi kehidupannya lagi senang. Tiba-tiba ini kan kita nggak ngerti juga. Kemudian kan bisa juga misalnya gini. Dia kemari makan di sini ya kan. Pas memang lagi lapar, makan di sini ya kan. Gratis. Ya mungkin itu jadi sarana untuk dia bisa juga sama-sama bergerak membantu. Sesama juga itu bisa. Atau dia cerita ke temannya. Oh, di sana dahulu rumah makan gratis. Ini seperti ini konsepnya ini ya kan. Oh, yaudah. Ya kan. Kita sama-sama membantu sendiri. Jadi kita di sini terbuka untuk siapapun ya kan. Nah, itu termasuk di sini sih kita itu. Salah satunya itu menimbulkan empati. Empati itu berbagi bersama. Jadi laporannya kita itu jelas ada di website-nya kita yang bisa berbagi bersama. Pasal part.com dari awal kita buka dulu. 20 Januari 2019. Laporan keuangan kita itu ada. Ada semua. Dan bisa diakses kapanpun oleh siapapun. Bang, ini misalkan ada orang yang mau datang makan gitu kan. Mungkin dia takut-takut nanti jangan-jangan suruh bayar. Atau apa gitu. Sebenarnya kalau mau datang, ada pendaftaran dulu atau datang aja langsung ngewonong makan? Tidak ada datang aja langsung ngewonong makan. Jadi kalau misalkan ada orang misalnya berdiri-diri ini, kita panggil yuk makan di sini. Oh, yaudah. Bersama diri-diri ini bisa dipanggil yuk makan di sini gratis. Jadi tidak ada siapapun boleh makan di sini, tidak memandang kesukurnya apa, agamanya, apa, rasnya apa, siapapun boleh makan. Siapapun boleh makan. Siapapun boleh makan. Soalnya misi-misi kita salah satu ini juga menimbulkan rasa empati. Juga rasa empati itu supaya kan gini mau berbagi. Mungkin kalau misalnya dia memang mampu, dia bisa jadi, kan nanti ke depannya dia mau berbagi. Jadi kita di sini, kalau misalnya dia bercerita sama temannya, terus teman-temannya terdiri hatinya dengan bangun. Karena kita memang di sini kan di komunitas kita. Komunitas kita kan Indonesia Bebas Lapar, kegiatan kita rumah makan di Rp100 Indonesia. Ada websitenya itu di indonesiabebaslapar.com, itu laporan dari pembuka. Kita pertama kali awal buka dulu, 20 Januari 2019, sampai sekarang. Itu ada laporan keuangannya, uang masuk, uang keluar, donator, jari lawan, itu semua ada laporannya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan semua? Bisa dipertanggungjawabkan. Dari awal kali buka sampai di sini, semua bisa dipertanggungjawabkan. Masya Allah, luar biasa. Bang, kayaknya kita enak ngobrol duduk nih bang ya. Kita mungkin pindah tempat aja ya? Boleh. Oke, pemirsa, kita pindah tempat. Kalian nanti sebentar lagi, kan pada datang, ya kan, 12 Januari 2019, ya kan. Oke. Sekarang kita memang bukanya, walaupun udah ada yang menunggu, nanti misalnya, ya kan. Kita tetap bukanya, ya, 12 Januari 2019. Oh, 12 Januari 2019, baru buka. Nah, itu. Oke, kita duduk dulu bang. Boleh, yuk. Kita duduk di mana. Nah, pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan hari ini, ya, kita masih bersama Bang Rijal, kita masih ngobrol tentang, nih, rumah makan gratis. Nah, ada rumah makan gratis ternyata ya. Oke. Oke. Sebelum jauh lagi kita cerita pengalaman, Bang, disini, sebenarnya rumah makan gratis ini, Bang, terinspirasi dari mana sih, Bang? Latar belakang didirikannya apa sih? Apakah mungkin ada keuntungan yang didapat personal atau bagaimana sebenarnya? Ya, jadi kalau kita ini kegiatan disini, sebelumnya itu memang murni sosial. Tidak ada keuntungan sama sekali, gitu kan. Jadi, kalau untuk menginspirasi awalnya itu, kemarin itu kan kita ada melihat video dari Mas Aditya Prayoga, yang rumah makan gratis yang sana yang ada di Bogor. Waktu itu kita melihat beliau itu dengan sendiri, gitu kan. Kok bisa buat rumah makan gratis, gitu kan. Bisa memberi makan orang yang membutuhkan di daerah sana dengan cerita beliau, ya kan. Dengan perjuangan beliau itu kok bisa seperti itu, gitu kan. Jadi, kemarin kita, ya, iseng-iseng kita share-share ke teman-teman, gitu kan. Yuk, kita buat seperti ini gimana, gitu kan. Awalnya waktu itu kan disini waktu itu memang lagi kosong tempatnya itu, kan. Tempatnya kosong? Ya, tempatnya kosong. Waktu itu pernah disewa sama salah satu komunitas kita, anggota komunitas kita. Itu kosong, ya kan. Jadi, ada sekitar tiga tahun lagi kontraknya. Gitu kan. Jadi, kan sayang, gitu kan. Jadi, saya mikir, kenapa kalau nggak itu dibuat rumah makan gratis aja, gitu kan. Jadi, kita share waktu itu, ya kan. Ke Facebook, ya kan. Gimana kalau misalnya kita buat seperti ini, gitu. Jadi, respon dari teman-teman itu bagus, gitu kan. Jadi, udah, kita langsung buat. Buat inilah pertemuan sama teman-teman. Ini seperti ini. Ini sendiri aja bisa ini. Gimana kalau misalnya kita buat komunitas bersama-sama, gitu ya kan. Supaya bisa buat seperti itu juga, ya kan. Rumah makan gratis juga, seperti yang ada di Ciang Sana, Bogor, gitu kan. Oke. Jadi, untuk dananya, awal-awalnya itu nggak berpikir, Pak. Ini dananya dari mana, loh, untuk untuk rumah makan gratis? Ya, awalnya ya kita share waktu itu gimana caranya. Dari kita gitu kan, dari anggota komunitas kita gimana. Karena, kalau itu kan kita sepakati dulu, ya kan. Kita ajak teman-teman rapat ngumpul beberapa kali. Ini bisa nggak kita buat seperti ini? Jadi, dananya dari mana? Memungkinkan, Kak, dari kita yang awalnya itu harus kita dulu komitmen, gitu kan. Komitmen dari kita itu bersama-sama. Kalau misalnya dari kita, misalnya berapa, 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 bisa nggak mencukupi untuk ini, gitu kan. Alhamdulillah, waktu itu kita hitung-hitung. Ini kemungkinan mencukupi lah untuk beberapa bulan di awal, gitu kan. Setelah itu, jadi setelahnya itu gimana? Ya, insya Allah jalan aja lah. Allah pasti kasih jalan, gitu ya kan. Kalau memang jalannya bagus. Dan ternyata memang sudah berjalan 5 tahun. Dan ternyata sampai-sampai berjalan. Sampai hampir 5 tahun. Masya Allah, luar biasa. Oh, berarti awalnya seperti itu ya? Iya, awalnya seperti itu. Tapi ada nggak yang menentang, ah, masa kita bisa gitu? Ada agak ragu dari teman-teman? Awalnya waktu itu, karena kita buka di tahun 2019 itu kan suhu politik kan panas banget waktu itu, ya kan. Banyak yang bilang kita ini karena politik, ini karena mungkin ada yang caleg yang ini, atau misalnya partai yang ini, gitu kan. Banyak banget suara-suara sumbang seperti itu. Tapi kita memastikan, membuktikan bahwasannya ini, sampai nanti di pemilihan umum itu selesai, kita wasip buka dan seterusnya, kita harus bisa buka terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang, semua itu terbukti. Kita tidak ada unsur politik sama sekali. Bahkan kita pernah ditawarin saat itu, ya kan, pembina kita ditawarin sama salah satu NGO dari luar negeri, ya kan, untuk membiayai. Kita full dari mereka, tapi atas nama mereka. Kita nggak mau. Karena kita mungkin ini gerakan umat bersama-sama. Ya harapan kita itu bisa berbagi bersama ini. Jadi nggak bisa di-setel ke sana, nggak bisa di-setel kemari. Ya gini adanya. Mau seperti apapun datang kemari, ya pokoknya kalau jam 12 siang datang kemari, kita pasti buka. Tapi kalau jam 2 siang datang kemari, pasti totem, nggak ada apa-apa. Nanti 2 jam aja bukanya. 2 jam aja. Anggota komunitas kita rame, Pak? Komunitas kita, ya Alhamdulillah, kalau untuk yang aktif itu, ya... Yang memang anggota ini nggak terlalu... Kalau semuanya sih lumayan rame. Cuma aktif tidaknya itu tergantung sama kegiatan, sama ininya juga. Makanya, waktu itu dari awal itu kita buat komunitas supaya... Kalau komunitas ini kan saling mendukung. Siapa yang bisa nih? Siapa yang bisa? Kayak kemarin, ya kan gitu kan. Pernah waktu salah satu televisi nasional menghubungi kita untuk siaran langsung. Waktu siaran langsung nasional seluruh Indonesia, ya kan. Nah itu. Ya kita bilang, mereka pengen liputan jam 2, gimana caranya rame. Kita bilang jam 2 itu nggak bisa rame. Jam 2 itu tetap sunyi. Kalau rame itu tetap jam 12, gitu kan. Sampai mundur beberapa bulan. Kita bukan pengen terlihat, pengen terkenal, pengennya tidak. Kita niatnya cuma membantu. Membantu sesama, gitu kan. Jadi tidak mau di inilah, gitu kan. Jadi kita pengen jalan sesuai sama ininya kita sendiri. Jadi mau seperti apapun, ya... Kalau komunitas itu saling melengkapi. Kita nggak sempat, kawan kita sempat. Nah sepatu juga. Mohon maap, disini kan ada juga, daerah situ rumah makan juga. Ya. Sana ada juga rumah makan. Abang buka disini rumah makan gratis. Ya. Apakah mereka nggak ada pertentangan awalnya? Dari awal itu kan kita udah jelasin juga, bahwasannya kita buka itu cuma 2 jam. Hari libur sama hari merah itu 1 jam, gitu kan. Jadi tidak mengganggu. Ya mungkin awalnya waktu itu kan sempat rame. Karena kan sempat viral semua, ya kan. Dari salam TV juga kan ngeliput kita juga, ya kan. Berapa kali juga ngeliput kita. Itu sempat viral sampai 1 hari sampai 700 porsi pernah. Pas saat luar biasa. Kita pun sampai kewalahan lah, gitu. Tapi alhamdulillahnya, ya masih usaha tercover. Dan kita memastikan bahwasannya, kita memastikan bahwasannya, kita buka itu sampai, nanti pasarnya, bukan pasarnya. Sebenarnya, benar-benar orang yang butuh itu bakal terseleksi sendiri. Sampai sekarang, ya misalnya hari biasa itu kan, kalau tanggal-tanggal tua itu agak rame sikit. Tanggal muda, ya rata-rata di angka 100 sampai 120. Ngikutin tanggal juga. Sampai 120 porsi? Ya, sekitar gitu sekarang. Normalnya ada sekarang sekitar segitu. Emang satu hari itu beras berapa kilo? Satu hari itu sekitar 10 sampai 15 kilo. Tergantung dengan kondisinya. Cuman kayak kita kan beli beras gitu kan, di kilang padi langsung. Harga beras yang kita beli gitu kan, sama harga grosir aja, kita lebih murah lagi. Jadi, dapet subsidi langsung dari kilang padinya. Oh, dapet subsidi juga dari kilang padinya? Nanti dia, entah sebulan atau berapa bulan sekali nanti, juga membantu juga. Ini yang beli sekian, yang kami bantu sekian. Masya Allah. Sampai sekarang masih terjalan seperti itu. Alhamdulillah. Artinya juga respon dari masyarakat juga positif juga. Seperti itu. Termasuk kita yang belanja gitu kan. Yang belanja kan kita, ada yang emang tugas belanja, ya us kita serahkan ke dia gitu kan. Jadi, harga kita kadang ya ini, dikasih miring, nanti dikasihin lebih, ini dari saya, seperti itu. Kalau mungkin dia tahu ini rumah makan gratis? Ya, memang itu rumah makan gratis, seperti itu. Jadi, Alhamdulillah sampai sekarang ini, dengan kondisi seperti ini, ya apa adanya kita seperti ini, ya jalan gitu. Oke. Bang, kalau untuk anggaran biasanya, ini kan keuangan, saya nggak tahu berapa keuangan. Per hari itu biasa anggarannya berapa ratus ribu atau berapa juta? Anggaran kita itu rata-rata itu ya, rata-ratanya itu hampir sekitar 500 ribuan. Satu hari 500 ribuan? Hampir sekitar 500 ribuan. Karena kita kan masak sendiri, ini sendiri. Dan ada juga, ya tadi ada sembako yang diberi sama orang lain gitu kan. Eh, dari, inilah dari donatur, dari ini. Jadi ya bisa jadi turun, bisa jadi naik gitu. Bisa jadi kita nggak keluarin apa-apa di hari itu gitu kan. Masya Allah. Biasanya donatur itu yang dikasih sama mereka itu bahan mentahnya, uang, atau bagaimana? Jadi kita bebas, tidak ada yang mengikat, ya kan, bisa berbentuk uang. Itu ada di laporannya kita jelas, ya kan, di laporan di website-nya kita. Dan juga bahan baku juga bisa. Tapi kalau bahan matang, misalnya sayur matang atau seperti apa, memang ya kita beritahu, kita tidak menerima bahan matang. Karena waktu itu kita kan pernah juga, apa namanya, dari kabupaten, ya kan, juga menyarankan ke kita, dari dinas ketahan pangan dan kesehatannya juga menyarankan kita, ya kalau bisa, ya, yuk jalan lah, kan gitu kan. Kalau memang niatnya kan memang baik, ya coba jalan, terus membantu gitu kan. Tapi kalau bisa jangan makanan jadi, karena kalau makanan jadi itu kan kita nggak ngerti. Misalnya ada yang iseng atau seperti apa, kan nanti kasian kalian yang bertanggung jawab dari bapak-bapak di masalah seperti itu. Kalau kita ya, ya, kalau kita kan udah ngerti, kalau kita masak sendiri, ini sendiri, itu udah ngerti kualitasnya. Makanya kita kalau untuk yang bahan jadi, kecuali buah atau apa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau makanan jadi sayur atau apa, kita nggak nerima. Masya Allah. Mengingat kualitas, dan ininya, bukan berarti kita tidak, ini ya, gitu, takutnya kan. Cuman kan kita benar-benar menjaga hal itu. Walaupun makanan sederhana, kalau bisa ya memang, ya rasanya juga ada. Dan kualitasnya benar-benar kita mengerti, tidak ada campuran apa. So, ya, luar biasa ini kan, apa ya, komunitas. Artinya dananya pun, ya, kan, cari bersama-sama. Pernah nggak sempat minus, misalkan, gitu? Nah, kalau dibilang minus, ya hampir-hampir. Tapi tetap, sampai sekarang itu tidak ada kendala, kalau untuk Mas Tela Danai itu masih bisa tertutupi. Sampai berjalan hampir lima tahun ini masih aman aja ya? Kita bilang kalau untuk itu masih bisa berjalan sampai sekarang, Alhamdulillah. Sampai saat waktu itu, gini, kayak lebarat, kayak puasa, kita tetap berjalan. Bulan puasa kita tetap berjalan, tapi kita bungkus. Oh, bungkus. Ya, kita bungkus. Kita kerjasama sama masjid yang ada di pinggir jalan. Jadi kan banyak musafir tuh. Iya. Iya kan? Jadi itu kita biasanya sekitar 150 porsi. 150 porsi, sebagian di sini, sebagian di masjid yang ada di sholatul pala depan Indopud itu, di seberang itu. Jadi kan banyak orang di situ. Dulu awal-awalnya kita kerjasama sama tiga masjid yang di pinggir jalan. Cuma karena kita harus nganter ini semua. Jadi cuma satu masjid sama yang di sini. Jadi sekitar jam lima atau setengah enam itu baru kita bagi. Itu selalu habis, Bang? Ya, Alhamdulillah selalu habis. Gak pernah sisa? Gak pernah sisa. Kalau untuk yang bungkus gak pernah sisa. Kalau awal-awal mungkin kan sisa, mungkin kan? Kalau sisa itu bagaimana? Kalau untuk yang di sini, dulu pas Ramadan itu kita pastikan gak pernah sisa. Tapi kalau misalnya di sini, itu sesekali kan pasti ada sisa juga sesekali. Itu ya, yaudah kalau ibu-ibu ini dikasih ke tetangganya, dibawa juga. Kalau ada sisa, dibawa atau dikasih ke tetangganya yang memang butuhkan. Berarti gak sempat terbuang lah ya? Enggak. Insya Allah gak sempat kita buang. Biasanya Bang, yang makan di sini siapa-siapa aja sih? Kalau sekarang ini itu yang memang stabil itu kebanyakan ya kayak tuang becak. Itu kan udah pada menunggu ya kan bapak yang memang tuang ojek. Seperti itu, ya kan sales-sales yang apa namanya bawa. Supir mungkin ya? Ya, supir sekali ada juga gitu kan. Nah itu ya orang-orang sekitar sini yang memang, ya nanti kita bisa lihat lah kondisinya seperti apa. Seperti itu ya? Tapi kita tidak, mungkin mau naik mobil, ini juga makan di sini ya so-oke gak ada masalah gitu kan. Tapi ada pernah? Ada pernah ya kan. Tapi setelah itu ada juga yang, abis makan ini apa ya kan ini? Ya udah kami makan ya, boleh silahkan bu ya. Abis itu ngasih ini ya kan kami, ngasih sumbangan ya. Alhamdulillah. Ada yang nanya gak siap makan, berapa ini? Oh ya pernah, pernah juga seperti itu. Berapa ini gratis kita bilang gitu kan. Jadi kita gak ada ini. Kalau mau ini, mau tahu kita cek di website-nya kita. IndonesiaBebasLapar.com Itu website-nya? Itu website-nya. Ada tulisan di bawah ya? Ada. Itu mau makan di Indonesia? Oh iya. IndonesiaBebasLapar.com Nah, disitu ada semua laporannya dari awalnya kita buka. 20 Januari 2019, kegiatan kita itu semua ada. Oke. Oke Bang, kita rehat dulu. Soalnya nanti kita ngobrol lagi. Ya mungkin berkaitan dengan donatur mungkin ya. Boleh Bang, kita bahas ini sedikit ya? Ya boleh, cuman memang kebanyakan donatur itu tidak mau disebutin ya. Jadi disitu cuman, apa namanya, keterangannya cuman lawan, donatur gitu aja. Oke, nanti mungkin kita singgol-singgol sedikit mungkin ya. Boleh ya. Boleh ya Bang. Oke, Pak Mirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini, kita akan kembali ngobrol bareng Bang Rijal. Dan mungkin nanti ada juga sebagian yang akan kita wawancarai sedikit ataupun testimoni dari para pengunjung yang datang ke sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Nah Pak Mirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan kita masih di rumah makan gratis. Nah Pak Mirsa, tadi kita udah ngobrol juga bareng Bang Rijal bagaimana kondisi dulu terinspirasi dari mana dan lain sebagainya. Dan sekarang ya, kalau ini sudah jam 12 siang, pengunjung sudah mulai rame. Makanya kita pindah tempat. Dan juga nanti akan kita dengarkan dulu beberapa testimoni dari para pengunjung yang datang di sini. Untuk itu, yuk langsung aja kita saksikan. Nama saya Ian. Pak, kalau menurut Bapak, tentang adanya rumah makan gratis ini bagaimana Pak? Kalau menurut saya, adanya rumah makan gratis ini sangat membantu sekali bagi terutama saya, tukang OJ, yang rumahnya jauh. Juga bagi yang lain, pemulung, dan pekerja-pekerja lah yang di luar standar upah gitu lah. Itu menurut saya sangat membantu sekali. Harapannya Pak untuk rumah makan gratis dan para donatur yang memberikan ini apa Pak? Kalau harapan saya, rumah makan gratis ini supaya tetap ada gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya donatur-donatur itu bisa membantu untuk rumah makan gratis ini supaya rumah makan gratis ini tetap ada gitu. Untuk masyarakat-masyarakat yang lemah lah kira-kira. Begitulah untuk saya. Terima kasih Pak. Oke. Rumah makan ini sangat berjasa bagi kami orang-orang yang lagi di tingkat menengah bawah saat membantu. Ya, kedepannya semoga banyak donatur-donatur yang ingin menyumbang ke sini agar lebih bisa lagi maju lah gitu. Sebenarnya agar tetap bisa menjalankan aktivitas ini gitu. Jadi kami sangat bangga selama ini kami masyarakat di sini sangat membantu kami di bidang masalah makanan. Jadi terima kasih kepada yang membantu kami pada saat ini kami sangat bangga atas bantuan yang ada penelitian bantuan makanan. Nah, itu sih pemirsa ya beberapa komentar dari para pengunjung yang datang di rumah makan gratis. Luar biasa. Tadi sempat kita singgung berkaitan dengan masalah uang masuk, non-donatur. Donatur itu terdata nggak bang semuanya? Atau jumlahnya itu ada berapa gitu? Kalau kita kan tidak ada donatur yang mengikat. Jadi siapapun ya kan. Dan sampai sekarang itu tidak ada donatur yang mau dicantumkan namanya. Jadi kebanyakan itu dibuat simpatisan. Jadi kalau misalnya lihat laporannya kita ya, pernah juga dulu ada yang mau tulisin namanya, kita tulisin namanya. Tapi kalau untuk donatur yang memang selama ini berjalan dan mengikat, yang lancar terus malah nggak pernah mau ditulisin namanya. Jatuhnya simpatisan. Apakah kita pernah nagih gitu kan? Pak, mau donasi atau mau promosiin gitu? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Belum ya? Jadi kita tidak pernah sampai sejauh ini, kita tidak pernah mengajukan namanya proposal atau misalnya, oh yuk sini yuk bantu-bantu. Insya Allah nggak gitu. Cuma paling kita share kegiatannya kita ke sosial media atau seperti apa, orang yang menghubungin kita, kan ada kontaknya kita, menghubungin ini seperti apa konsepnya, ini seperti apa. Bahkan banyak juga yang menawarkan tempat untuk, yuk buat di tempat kita, ini seperti ini, gitu kan. Jadi kita jelasin juga, kita pengennya itu kan bukan cuma sekedar buka terus nanti tutup. Kita pengennya ini. Kalau emang siap seperti itu, yuk siapin bu, situ teman-teman komunitas yang ada di situ kumpulin kira-kira ada berapa orang donatur, yuk kita sama-sama bahas bareng-bareng. Nanti untuk urusan operasional seperti apa, urusan ini seperti apa, gitu kan. Oke. Jadi sampai sekarang cabang belum ada? Cabang belum ada. Ya dulu pengennya itu sih kita, komunitas itu pengen punya cabang di mana-mana gitu, cuman alhamdulillah sampai sekarang ini banyak yang menawarkan, tapi memang belum siap untuk komit untuk, yuk kita sumber dananya dari mana, untuk menyiapkan sumber dananya. Oh gitu ya. Nah itu. Jadi kalau memang siap ada yang menyiapkan sumber dananya itu dari mana, ini seperti apa namanya, memang bisa terus berkelanjutan gitu kan, bisa memastikan itu ya nggak apa-apa, kita jalanin buka di tempat lain. Kalau boleh tahu bang, yang pernah abang terima gitu kan, sebagai sumbangan orang gitu, mungkin dari nominal atau apa, yang paling besar itu berapa anak? Kalau nominal itu kalau di laporan kita di angka sekitar 5-7 jutaan, nah itu seperti itu. Jadi ada seperti itu ya cuman ngasih, ada yang cuman naik mobil, turun, ngasih di amplop gitu, ini dari saya gitu, dari mana udah? Langsung piggy gitu, nggak tahu dari siapa. Nah itu seperti itu juga banyak. Terus ada yang transfer ke rekeningnya kita gitu kan, ke rekeningnya kita, nggak ada informasi dari mana-mana ya ada. Yang penting dia transfer aja udah gitu. Sampai segitu. Ada yang seperti itu. Ya kan kita share kan, misalnya orang tanya-tanya ke, apa namanya, ke nomor kita gitu ya kan, ke nomor kita, terus kita jelasin ini seperti ini, seperti ini, di website kita juga ada nomor kekandingnya kita juga kan. Nah itu tahu-tahu, lokok bertambah, ini ya seperti itu. Mungkin pas saatnya kita, ini kayaknya ngepas-kepas nih bulan ini, Alhamdulillah nggak ngerti rezeki dari Allah, tiba-tiba ada hal yang seperti itu, itu seringlah terjadi seperti itu. Masya Allah, nggak perlu dipromosikan, ada aja nih Masya Allah. Ya ada aja Alhamdulillah. Paling kalau misalnya ya, ini agak-agak ini, belum dapet ini ya, kita sering-sering nge-share aja lah. Artinya kalau udah sering-sering nge-share nih, ke uangnya kita agak tipis nih. Cuma kita kan nggak, kita nggak pernah menyampaikan kita kekurangan ini, nggak, kita share-share aja lah gitu. Kita kalau sering-sering nge-share, anggota komunitas kita, atau dari akun kita itu sering nge-share ini, ini berarti tanda-tandanya seperti itu lah. Ngepas-ngepas nih gitu. Tapi Alhamdulillah, berjalan hampir 5 tahun ini, nggak pernah sampai tutup lah, gara-gara nggak ada dana. Alhamdulillah nggak pernah, kalau karena gara-gara dana. Cuma kemarin itu gara-gara COVID, memang dari pemerintah juga nyarani, dari Pak Camat juga waktu bilang, yuk demi keamanan bersama, ini pas COVID itu sempat kita tutup. Oh artinya pihak pemerintah juga sudah tahu dan mendukung ya? Sudah tahu. Karena kan kita setiap tahun itu, kita buat, apa namanya, ya seperti ulang tahun ya. Milat ya kan. Ini kita undang juga, minimal sampai keselamatan kita undang biasa. Oke Bang, mungkin apa ya, selama hampir jalan 5 tahun ini, pengalaman abang, kepuasan abang selama main jalan ini, apa sih yang pernah abang rasain? Kalau kepuasannya kita itu, gini, pernah waktu itu ini kan, dulu kan lebar nih tempatnya, tempatnya lebar, kemudian kan sama yang punya itu di renovasi, alhamdulillahnya dulu kita sewa, sekarang nggak sewa, ditempat dibuatin tempatnya jadinya, jadi kita nggak sewa lagi. Abis itu kan sewa, abis kontrak waktu 3 tahun, kan kita harus sambung. Nominalnya pertama dipotong separuh, udah separuh aja bayarnya, sampai berapa tahun setelah itu, ini mau di renovasi gini, tapi kita pastiin tempatnya cukup, jadi saya renovasi semua, tapi kedepannya nggak perlu bayar lagi, alhamdulillah, jadi kita nggak perlu bayar lagi di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat renovasi waktu itu, kita ada tutup sekitar, 3 bulan atau 4 bulan waktu itu, agak lama, 4 bulanan lebih bahkan gitu kan, kita tutup waktu itu kan, mungkin kalau misalnya, pas berjalan seperti ini, kita paling melihatkan, kepuasan orang makan, kenyang gitu kan, tapi kita tahunya itu, kita benar-benar dibutuhkan gitu kan, saat kita tutup, kapan buka, kapan buka lagi gitu kan, jadi kita kan merasakan, kita memang dibutuhkan ini, gimana caranya, itu yang mengotipasi kita, tetap harus buka gitu. Saat kita waktu renovasi itu kan, banyak banget, kapan buka lagi, ini ya kan, ini sampai orang nunggu di sini, kok nggak buka-buka ya gitu ya kan. Jadi, puas rasanya, bukan puas ini, tapi dengan seperti itu, kita ngerti, bahwasannya kita itu dibutuhkan sama orang lain. Kita ini bermanfaat, kita ini bermanfaat ini gitu. Masya Allah, kalau dukanya bang, dukanya? Kalau dukanya, pasti ada ya, pasti ada, baru masuk. Kita beberapa kali dulu ya kan, saat ini belum direnovasi waktu itu, ada yang kemalingan, gas, beras, pernah dibongkar, sempat itu. Cuma beberapa kali itu kan, sempat beberapa kali memang. Tapi alhamdulillahnya tadi kan, namanya ada, suka ada duka ya, saat kita dikasih berita duka, seperti itu kan, dikabarnya sama ibu-ibu kan. Kan udah otomatisasi nih, ibu-ibu berjalan ini. Pengurus pun tidak sini, udah berjalan sendiri. Karena pengurus ada bekerjaan masing-masing gitu. Jadi, kita dikabarin nih, kabar duka. Kita kemalingan gini, udah lah ngumpul di sini, kita cek ini, yang hilang ini. Udah kita share. Yang kebongkar, seperti ini, yang hilang ini. Alhamdulillah setelah itu, apa namanya, yang masuk itu, lebih besar daripada yang hilang tadi. Tapi, kalau gantikan, kalau gantikan itu, bahkan dua kali lipat atau tiga kali lipat, dari situ saat kita share itu kan, orang lho, kenapa ini, bahkan yang mungkin, donatur-donatur lama yang ini, kan udah mungkin, kan biasa ya namanya, kalau kebaikan terus berjalan, kadang kan mungkin ada orang, agak ini, di alihkan ke yang lain, atau seperti apa kan, dengar kita berita seperti itu, Alhamdulillah, oh iya, aku ini lagi, nah seberatnya itu. Oke, kalau mau lihat kegiatan-kegiatan yang ada di rumah makan gratis ini, apakah cuma bisa dicek di websitenya aja? Kalau untuk, di website kita itu ada, ya kan di media sosial kita juga ada, di Facebook, ada juga, cuman memang kita, akhir-akhir ini jarang upload ya, tapi tandanya, masih aman. Itu, tapi tandanya masih aman, itu yang pertama. Sama yang kedua, ya kalau misalnya datang kemari, setiap hari kita ada, tapi kalau datang kemari jam setengah tiga, itu pasti tutup. Artinya buka jam 12 sampai jam 2 aja? Jam 2, teng. Kalau hari libur jam 12 sampai jam 1, teng. Satu jam aja? Satu jam aja. Karena Rami itu kan sekitar satu jam aja, misalnya ini tadi kan, ini udah mulai, udah nunggu, yaudah gitu kan. Udah pada datang, bergantian sampai jam 1, udah mulai sunyi tuh, sampai jam 2, oke bang, mungkin terakhir, di kesempatan kali ini, apa ya, ajakanlah motivasi buat teman-teman, agar kiranya, ya hidup kita ini kan mungkin sementara sih Pak. Iya. Tapi gimana caranya abis kita ini bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain? Makanya kami punya tagline, ya kan, bergerak bersama, berbagi bersama. Yang namanya amal itu, kalau kita lakukan sendiri, itu jatahnya mungkin porsinya segini, cuman kalau kita lakukan bersama, mungkin porsinya segini, segini, segini. Semua orang itu tidak ini. Jadi kalau misalnya kita pengen berbuat baik, ya kita bersama-sama, bareng-bareng, ya kan. Jadi kalau misalnya, ya kita punya iman, naik turun, kesibukan, kadang sibuk, kadang enggak. Jadi semua usaha yang pengen kita jalankan untuk berbagi bersama ini, ya kan, untuk sama-sama, bisa berguna orang lain, tetap bisa berjalan. Kalau kita jalan sendiri kan, pas kita lagi, gamut mungkin, uslah, tutup air lah, tapi itu namanya kita komunitas. Saya sendiri sebagai ketua komunitas juga pernah merasa, ini juga ya, lagi sibuk, enggak sempat, ini reklam lah yang urus, ini gitu kan, ya itu. Cuman sampai sekarang, ya kan, kita informasi ke teman-teman, yuk lah, udah mau lima tahun nih, ganti dong, gitu ketuanya. Tapi sampai sekarang juga belum ada yang mau mengganti. Masih dipercaya. Jadi, kita buka lowongan nih, untuk ketua komunitas, siapa yang mau. Oke, terima kasih Bang, sudah memberikan waktunya, dibalik kesibukan Abang kerja, dibalik kesibukan Abang juga mengurusi komunitas, Alhamdulillah masih memberikan waktu untuk kami di sini, untuk pemirsa kita yang sedang menyaksikan kita hari ini, ya harapannya mungkin, para pemirsa semuanya bisa terinspirasi, dari mungkin, apa ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas, seperti ini dia. Harapannya kita kan, sama kayak kita kemarin melihat Mas Aditya Prawega bisa buka, terus kita bisa konsisten seperti ini, adalah rumah makan-rumah makan gratis lagi, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi lain, supaya memang orang, jangan sampai ada lagi orang yang lapar, yang menangis karena lapar di sekitar kita. Masya Allah. Tapi kalau untuk konsultasi-konsultasi, misalnya mau buka nih? Iya, boleh. Karena memang baru kita kan di website juga ada, jadi itu pasti bisa ini. Terbuka. Dan kapan mau ketemu sama kita, mau ini boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya pas datang tiba-tiba kemari, ketemunya ibu-ibu tukang masak. Harus ngabari dulu ya? Iya, kalau kita ngabari. Karena memang ada kegiatan masing-masing, kita memastikan bahwasannya, kegiatan kita di luar juga tidak terganggu, dan ini harus berjalan. Oke, terima kasih Bang. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, Alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita ngobrol bareng Bang Rijal. Dan semoga antum semuanya terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas yang sangat luar biasa ini. Harapannya mungkin Anda bisa tertular, bisa buka juga seperti ini di kota Anda ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan kami mohon maaf tentang segala kekurangannya. Kami tutup dengan Alhamdulillah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih.